Selamat pagi dan selamat datang di acara Studium Generale Institut Teknologi Bandung. Pada hari ini, Rabu 18 November 2020, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Cendekiawan Muslim yang juga Academic Staff Faculty of Low Monash University Bapak Nadir Syahosen dengan tema Kaum Cendekia dan Moderasi Beragama di Era Media Sosial. Acara ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Traktor Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silahkan dengan hormat Profesor Rengi Wilhadi Kusumah, MSCI PHD. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang barangkali ini kepada Pak Nadir di tempat Bapak. Pukul berapa Pak? Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Para mahasiswa semua sehat-sehat Dan juga rekan-rekan saya Pak Ferry, Bu Naomi, Pak Taufik Dari Ditmawa juga semuanya Alhamdulillah kita sehat semua berkumpul pada pagi siang hari ini Pak Nadir Jadi pertama-tama kami mengucapkan selamat datang Kepada Prof. Nadir Syahosen Beliau saat ini tadi sudah disampaikan oleh MC Ada di Monash University Faculty of Law di Melbourne Melbourne ini katanya salah satu kota terbaik untuk living di dunia Jadi nanti kita dengarkan bagaimana cerita beliau juga Berkarya di negara orang tetapi juga tentunya mewakili Indonesia Saya pagi ini sejak kemarin juga tertarik mendengarkan paparan Prof. Nadir ini Kemudian mendapatkan informasi mengenai CV beliau yang panjang dan beragam Kesimpulan saya beliau ini adalah insan pembelajar Bu Naomi, Pak Taufik, Pak Ferry dan para mahasiswa Jadi menjadi insan pembelajar Jadi tidak pernah berhenti belajar Terus ingin tahu Dan tentunya mungkin sebagian besar akibat pengaruh pendidikan sejak dini Yang sangat mendukung beliau menjadi insan pembelajar Alhamdulillah Jadi acara ini Prof. Nadir dihadiri oleh para mahasiswa Yang kami sangat inginkan calon generasi penerus pemimpin bangsa ini Mendapatkan banyak masukan dari berbagai aspek pendidikan Bukan hanya saja kompetensi yang formal dari engineering Ataupun science ataupun bidang-bidang ilmu yang mereka pelajari di ITB Tetapi kami ingin mereka mendapatkan exposure terhadap banyak isu-isu yang beragam dan aktual Salah satunya ini topik pagi hari ini Kaum cendekia dan moderasi beragama di era medsos Jadi keywords-nya ini sangat aktual Dipilih oleh kawan-kawan kami di Kehumasan dan Direktorat Kemahasiswaan Jadi kami mungkin boleh menyebut sebagai kaum cendekia Kemudian tadi keyword pertama kemudian juga moderasi beragama Tentunya tidak berafiliasi pada agama tertentu Kita semua adalah umat-umat beragama Jadi moderasi dan juga era medsos Apalagi era medsos ini di COVID menjadi lebih mainstream lagi Jadi kalau kita baca 2018 katanya orang Indonesia itu berdasarkan survei internasional Menggunakan waktunya 3,5 jam di medsos Itu tahun 2018 dan penggunanya sekitar 65 persenan dari penduduk Indonesia Jadi berapa itu 150 juta lebih Itu tahun 2018 Saya yakin saat ini apalagi di pandemi Semakin banyak waktu kita luangkan di medsos untuk berbagai kepentingan Baik yang berdampak positif maupun negatif Jadi topik yang diangkat oleh kawan-kawan kami di ITB ini Sangat relevan dan alhamdulillah mendapatkan narasumber yang dapat membantu kami Untuk memahami isu ini secara efektif Hal lain yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini Karena berhadapan dengan mahasiswa cukup langka Pak Nadir Karena saya juga belum mendapat kesempatan untuk mengajar lagi Ini kesibukan selama COVID-19 belum mendapatkan kesempatan Untuk berkomunikasi dengan lebih baik dengan para mahasiswa Jadi kesempatan-kesempatan seperti ini sangat saya gunakan semaksimal mungkin Untuk menyapa para mahasiswa Jadi medsos ini bukan hanya untuk mahasiswa Tetapi kita atau kami, sivitas akademika, para dosen, dan tendik Juga perlu memanfaatkannya secara bijaksana Jadi akademinya jangan kita jadul Tetapi institusi kita ini harus excellent, modern, dan kita harus engage secara online Tentunya secara hal yang positif Nah bagaimana dengan mahasiswa ini seringkali ada keluhan Berkomunikasi melalui medsos Tentunya literasinya berbeda Yang saya ingin ingatkan juga bukan kepada mahasiswa Tetapi juga kepada kita semua, diri saya juga Bahwa kita harus selalu ingat menghargai privasi orang lain Jadi pesan-pesan disampaikan kepada kita pribadi Apakah layak di-share kembali kepada orang lain dan seterusnya Jadi kita perlu berpikir beberapa kali sebelum mem-forward dan seterusnya Jadi hargai privasi orang lain Kemudian juga kesantunan, etika Dalam berkomunikasi di medsos Apakah kita juga akan menyatakan hal yang sama Apabila kita berhadapan Nah ketika itu mungkin itu sesuatu yang layak Tapi kalau kita pikir lagi sebelum kita kirim Wah ini kalau saya berhadapan Saya tidak berani menyatakan hal ini Nah itu mungkin adalah suatu indikator Bahwa apa yang akan Anda kirim tersebut Sesuatu yang mungkin sebaiknya Tidak jadi Anda lakukan Nah juga mengenai hoax ya Berita-berita fake news Konspirasi teori Ini juga mohon para mahasiswa Dan kita semua berpikir kembali Dan katanya Orang-orang pinter Punten ini kami menganggap kami Lumayan pintar gitu Pak Orang pintar itu berpikirnya kritis Tapi justru kadang terlalu kritis Sehingga konspirasi teori itu menarik gitu ya Untuk menjadi pemikiran gitu Jadi ada kecenderungan Mengenai konspirasi teori itu Sesuatu yang kita senang kulik begitu Kalau yang pintar katanya Katanya Pak Nah kemudian juga benefitnya ya Bagi mahasiswa sosmed ini Tentunya networks ya Networks yang dari segi bisnis Dari segi nanti mencari pekerjaan Dan seterusnya Tentunya sangat-sangat bermanfaat Dan juga yang saya pahami Kita bisa mempelajari perspektif dunia Melihat dunia dengan lensa yang lebih besar Kalau Prof Nadir secara fisik beliau Ada di luar negeri Kemudian kemana-mana Tapi bagi kita yang tidak memiliki kesempatan Atau belum memiliki kesempatan seperti beliau Dengan adanya sosmed, internet, dan sebagainya ini Selayaknya sedikit banyak Kita bisa mengikuti Apa? Track pembelajaran Sebagai insan pembelajaran ini Kita memahami global perspektif Jadi bukan perspektif Kata dalam tempurung Begitu ya Dan juga Medsos internet ini Sebenarnya fun Menyenangkan Menyenangkan Tetapi tentunya kita Jangan terlalu terlena kepada Hal-hal yang fun saja Di dalam internet Jadi Kira-kira itu Para mahasiswa Dan kawan-kawan sekalian Terima kasih Prof Nadir Jadi beliau akan menjelaskan Mengenai kita Sebagai kaum cendekia Bagaimana memoderasi Dan juga Era Medsos ini Tentunya sangat berbeda Dengan Apa? One on one Waring ini ya Jadi Kita sama-sama dengarkan Beliau Pasti sangat menarik Saya Insya Allah Mengikuti Pak Nadir Mungkin sampai sekitar pukul 10 Nanti Kami juga akan Mendengarkan Lanjutannya Mungkin melalui YouTube Terima kasih Semuanya Bapak Ibu Mahasiswa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Hadirin yang kami hormati Berikutnya Kita akan simak bersama Studium generale Yang akan disampaikan oleh Cendekiawan Muslim Yang juga Academic Staff Faculty of Law Monash University Bapak Nadir Syah Hosen Dengan tema Kaum Cendekia Dan Moderasi Beragama Di Era Media Sosial Sesi ini Akan dipandu oleh Moderator Profesor Taufik Hidayat Kepada Profesor Taufik Hidayat Kami silakan Baik Terima kasih Ibu Bapak Semuanya Para mahasiswa Yang kami Cintai Pertama-tama Selamat pagi Salam sejahtera Untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum Acara kuliah Dimulai Saya ingin membacakan Kurikulum video ringkas Dari Pak Nadir Syah Hosen Ringkas saja Karena Sepanjang sekali Yang pertama Beliau ini Akrab dipanggil dengan Gus Nadir Itu Beliau menyelesaikan Studi S1-nya Dari Fakultas Syariah Peniputas Islam Negeri Syarifidah itulah Jakarta Dan kemudian Meraih gelar Graduate Diploma In Islamic Studies Serta Master of Arts With Honors Dari New England University Kemudian Meraih gelar Master of Laws Dari Northern Territory University Tadi disebut Direktor Bahwa beliau ini Seorang pembelajar Karena kemudian Juga mengambil Sampai dua gelar dokter Gelar dokter Yang pertama Dari Wollongong University Di bidang hukum Dan kemudian PhD in Islamic Law Dari National University Of Singapore Lalu pernah Menjadi Postdoc Di School of Law Queensland University Dan kemudian Bergabung sebagai Pengajar Selama 8 tahun Di Fakulti Of Law Wollongong University Dan sejak tahun 2015 Beliau adalah Pengajar senior Di Fakulti of Law Monash University Yang salah satu Fakultas hukum Terbaik di dunia Dan beliau Di sana sebagai Associate Professor Beliau banyak sekali Menuliskan Artikel-artikel Di jurnal Sangat bergensi Di dunia Saya tidak perlu Sebutkan satu persatu Tapi saya ingin Menyebutkan Dua buku penting Yang juga Pernah beliau tulis Yang pertama adalah Human Rights Politics And Corruption In Indonesia A Critical Reflection On The Post-Suharto Era Diterbitkan oleh Dordrecht The Netherlands Tahun 2010 Dan Satu lagi Syariah And Constitutional Reform In Indonesia Diterbitkan oleh Institute of Southeast Asian Studies Singapore Tahun 2007 Saya rasa Itu saja yang ingin Saya sebutkan Apa namanya Dan tadi Juga disebutkan Bila Ibu Rektor Bahwa Maso ITB Tidak hanya Mempelajari Sains dan teknologi Secara mumpuni Tapi juga memiliki Wawasan kebangsaan Wawasan Beragama Yang baik Dan Saya selahkan Selanjutnya Kepada Pak Nabi Syah Husin Untuk menyampaikan Kuliahnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Ibu Rektor Profesor Reni Wiradikusuma Yang saya Hormati Berikut Dengan Jajaran Beliau Civitas Akademika Institut Teknologi Bandung Begitu juga Prof Taufik Hidayat Yang sudah Mengundang saya Secara langsung Terima kasih Atas kehormatan Yang diberikan Untuk tampil Di forum ini Sebagai Anak madrasah Yang bukan siapa-siapa Tentu saja Sebuah kehormatan Sekaligus Kebahagiaan Buat saya Diundang tampil Di kampus terbaik Di Tanah Air Dan Tema yang akan Kita bahas kali ini Sebagaimana Tadi disampaikan Juga oleh Ibu Rektor Juga merupakan Tema yang sangat aktual Tadi Ibu Rektor Sudah menyebutkan Tiga Keywords Kaum cendikia Moderasi beragama Dan medsos Dalam tema hari ini Yang Semuanya ini Membawa kita Pada satu pertanyaan Kunci Apa Sesungguhnya Peranan kaum cendikia Dosen Dan mahasiswa Dalam Menjaga Moderasi beragama Di tengah Gelombang Info Di media sosial Yang disebut-sebut Telah membawa kita Memasuki era Matinya kepakaran Kita tahu bahwa Perkembangan teknologi Terutama media sosial Lewat smartphone Maupun tablet Membuat Berbagai hal Yang tadinya Tidak terpikirkan Menjadi sebuah Genis cayaan Mungkin Tidak terlalu Bermasalah Bila semua orang Sekedar merasa Tau Dan lantas Menggunakan informasi Itu untuk dirinya sendiri Yang jadi masalah Ketika Para pakar Ditiadakan Informasi yang benar Disangkal Lantas Kedunguan Dibanggakan Bahkan yang mengagetkan Kaum cendikia sendiri Dari kalangan Dosen dan mahasiswa Misalnya Seringkali termasuk Pihak yang tidak Sanggup Memverifikasi Kebenaran Dari info Yang beredar Bahkan Tidak jarang Disadari Juga turut Menyebarkan Berita hoax Rumors Atau tadi disebut oleh Ibu rektor kita Segala macam teori Yang berbau Konspirasi Ini membawa kita Bertanya-tanya Bisakah kita Kembali Ke jati diri kita Sebagai Insan cendikia Yang diharapkan Membawa Obor penerang Bagi bangsa Atau Kita malah Turut memadamkan Logika Dan cara Berpikir ilmiah kita Nah Untuk membahas Masalah ini Bapak dan Ibu Sekalian Serta kawan-kawan Mahasiswa Ijinkan saya Memetakan dulu Persoalan secara Global Sebelum kemudian Kita menukik Pada persoalan Di sekitar kita Ada Pertemuan Bersejarah Dua tokoh Agama besar Di dunia Paus Franciscus Dengan imam Besar Al-Azhar Atau Grand Sheh Al-Azhar Sheikh Ahmad Attaib Pada tahun lalu 4 Februari 2019 Pertemuan Dua tokoh Besar ini Menghasilkan Dokumen Persaudaraan Kemanusiaan Human Fraternity Document Yang di Antara Pesan utamanya Menegaskan Bahwa Musuh Bersama Kita Saat ini Sesungguhnya Adalah Ekstremisme Akut Atau disebut Fanatic Ekstremism Destruction Atau hasrat Saling Memusnahkan Perang Intoleransi Serta Raksa Benci Hateful Attitudes Di antara Sesama Umat Manusia Jadi Kedua Tokoh Besar Ini Mengidentifikasi Hal-hal Yang menjadi Musuh Bersama Dari Kita Semua Saya ingin Menambahkan Ada Tiga Masalah Mendasar Yang Merupakan Masalah Bersama Semua Umat Manusia Saat ini Apapun Latar Belakangnya Yaitu Yang pertama Adalah Kebodohan Atau tingkat Literasi Yang rendah Kedua Adanya Ketimpangan Sosial Atau Sosial Gap Dan Yang ketiga Adalah Eksploitasi Alam Yang merusak Keseimbangan Semesta Ketiga Hal Ketiga Keseimbangan Keseimbangan Ketiga hal Keseimbangan Sosial Sampai Pada Tingkat Global Yaitu Eksploitasi Alam Yang merusak Keseimbangan Semesta Ketiga hal Ini Yang Kemudian Membawa Kita Pada Persoan-persoan Besar Yang tadi Telah Diidentifikasi Oleh Paus Franciscus Dan Juga Grand Seh Ahmad Atoy Nah Alih-alih Kita Umat Di dunia Membahas Hal-hal Mendasa Tersebut Yang menjadi Keprihatinan Bahkan Dalam Bahasa Kedua Tokoh Tadi Menjadi Musuh Bersama Kita Justru Asik Saat Ini Membenturkan Dua Tema Penting Yaitu Agama Dan Kebangsaan Di Satu Pihak Ada Yang Mengklaim Paling Beragama Di Sisi Lain Ada Yang Mengklaim Paling Pancasila Namun Sayangnya Kita Dipertontonkan Oleh Panggung Teater Bahwa Hal Yang Sebenarnya Tengah Terjadi Adalah Perebutan Wacana Kedua Topik Itu Dalam Bungkus Pertarungan Kekuasaan Bentuk Yang Paling Fulgar Saat Ini Ada Dua Paling Tidak Yang Saya Observasi Yaitu Jualan Emosi Umat Dan Politisasi Agama Sekarang Ini Banyak Yang Jualan Lewat Emosi Umat Untuk Kementingan Jangka Pendek Ini Cara Efektif Untuk Menina Bebukan Kita Semua Modusnya Adalah Agama Saya Saat Ini Diserang Tokoh Agama Saya Dihina Dan Dan Kami Kalah Secara Politik Budaya Sosial Dan Ekonomi Nah Kawan-kawan Yang Emosi Akan Mudah Diarahkan Bergerak Sesuai Maunya Sutradara Dan Skenario Dan Kita Selalu Diprovokasi Oleh berbagai Hal Yang Bisa Membangkitkan Emosi Kita Nah Segala Macam Cara Dipakai Untuk Membakar Emosi Masa Isu Yang Ditebar Tidak Peduli Apakah Itu Sohei Dalam Bahasa Agama Atau Mauduk Palsu Atau Hoks Semua Hal Yang Dianggap Simbol Agama Tidak Boleh Dikritik Tidak Boleh Dijadikan Candaan Ataupun Kemudian Tidak Boleh Diperdebatkan Yang Bisa Membawa Kepada Jalur-jalur Hukum Ancamannya Adalah Emosi Umat Akan Tumpah Ruah Kalau Anda Tidak Bertindak Kami Yang Bertindak Ancaman Ancaman Seperti Ini Seringkali Disampaikan Oleh Para Tokoh Agama Lama-lama Kita Tidak Lagi Dibiasakan Bertabayun Berdialog Berintrospeksi Dan Berpikir Kritis Serta Berhalakul Kariman Kosa Kata Yang Dipakai Adalah Kosa Kata Penuh Ancaman Penuh Kebancian Penuh Cacimaki Semuanya Akibat Luapan Emosi Yang Selalu Disetel Dan Dimainkan Oleh Sejumlah Pihak Nah Diperlukan Menurut saya Usaha Kolektif Untuk Meredam Emosi Kita Saat Ini Dengan Terus Meningkalkan Budaya Literasi Disamping Kemudian Memberikan Teladan Ahlak Yang Mulia Juga Menyalurkan Emosi Umat Ke Hal-hal Yang Positif Berupa Pemberdayaan Secara Ekonomi Dan Sosial Seperti Tadi Kita Yaitu Tingkat Literasi Yang Rendah Ketimpangan Sosial Dimana Misalnya Aset-aset Negara Dikuasai Oleh Hanya Sekitar 20% Dari Bangsa Ini Sementara 80% Lainnya Kembang Kempis Dan Juga Kemudian Kerusakan Alam Semesta Ini Yang Luar Biasa Dampaknya Buat Anak Cucu Kita Nah Akibat Kita Selalu Dimainkan Emosinya Kita Tidak Lagi Sanggup Untuk Berpikir Mengenai Masa-masalah Besar Ini Nah Bentuk Yang Kedua Dan Ini Merupakan Konsekuensi Logis Menurut Saya Dari Jualan Emosi Umat Adalah Terjadinya Belakangan Ini Apa Yang Disebut Sebagian Pihak Sebagai Politisasi Agama Yang Saya Maksud Dengan Politisasi Agama Adalah Teks Keagamaan Ditafsirkan Secara Serampangan Dengan Dorongan Syahwat Politik Keduanya Bisa Dilakukan Intinya Bagaimana Penaksiran Agama Dipelintir Dan Diarahkan Secara Efektif Untuk Mendukung Atau Menolak Pihak Tertentu Walhasil Mimbar Keagamaan Tidak Lagi Suci Isinya Bukan Lagi Membahas Masalah Kebenaran Tetapi Telah Penuh Dengan Berbagai Pembenaran Medsos Di sisi Lain Telah Juga Menjadi Platform Untuk Menyebarkan Kedua Bentuk Di atas Sadi Yaitu Jualan Emosi Umat Dan Politisasi Agama Kita tahu Penyebarannya Sangat Masif Dewasa Sekali Lagi Pertanyaannya Di mana Peranan Kaum Cendekiah Akankah Kita menjadi Obor Penerang Bagi Umat Atau Justru Kita Yang Membakar Habis Emosi Umat Dan Menabuh Genderang Politisasi Agama Saya Memandang Bahwa Kaum Cendekiah Kalangan Kaum Pintar Tadi Seperti kata Ibu Rektor Sudah Waktunya Kembali Ke Hitoh Atau Ke Jati Dirinya Banyak Saat ini Kaum Cendekiah Yang Berlepas Tangan Terhadap Kondisi Karena Khawatir Dibully Di Medsos Atau Bahkan Akunnya Nanti Di Hack Dan Kemudian Di Doxing Akun Medsos Sehingga Hal-hal Yang Bersifat Privadi Tadi Bersifat Privasi Seperti Kata Ibu Rektor Itu Akan Menjadi Viral Saya Pribadi Berkali-kali Bukan Saja Dicacimaki Di Medsos Tapi Bahkan Diancam Mau Dibunuh Oleh Sekian Banyak Pihak Di Medsos Tetap Kalau Kaum Cendikia Diam Saja Dan Berlepas Tangan Maka Siapa Lagi Yang Bisa Menjaga Dan Merawat Serta Mempromosikan Kewarasan Bangsa Dan Memadamkan Barak Api Perpecahan Saya Kira Ini Tugas Kita Bersama Bapak Ibu Sekalian Dan Kawan Kauan Mahasiswa Tapi Bukankah Kaum Cendikia Tidak Memiliki Masa Yang Siap Menyambut Dan Mendukung Dengan Pekik Takbir Bukankah Kaum Cendikia Simuk Meneliti Dan Menerbitkan Artikel Ilmiah Di Jurnal Yang Terindeks Kopus Bukankah Pula Gaji Dan Renumerasi Kaum Cendikia Itu Amat Terbatas Untuk Kemudian Diminta Melakukan Kerja-kerja Publik Yang Gratisan Bukankah Kaum Cendikia Juga Harus Punya Girok Agama Di Sisi Lain Yang Seharusnya Ikut Larut Dalam Gerakan Populisme Saat Ini Bukankah Kaum Cendikia Tidak Punya Bedil Dan Senapan Mengapa Harus Berharap Terlalu Banyak Pada Kaum Cendikia Sekian Banyak Alasan Untuk Perlepas Diri Dari Hitoh Jati Diri Kita Sebagai Kaum Cendikia Bisa Kita Berikan Seribu Excus Bisa Kita Lontarkan Dan Bukankah Sudah Tabiat Kita Sebagai Insan Cendikia Untuk Terlatih Mencari Cari Excus Mencari Cari Alasan Saya Ingin Sodorkan Satu Fakta Menarik Ketika Kelompok Taliban Sekitar 20 Tahunan Yang Lalu Itu Mulai Berkuasa Di Afganistan Kelompok Cendikia Di Tapi Yang Jelas Sebagian Besar Mengecilkan Saat Itu Arti Pentingnya Kelompok Taliban Ketika Mereka Semakin Berkuasa Justru Yang Paling Pertama Menjadi Target Serangan Taliban Adalah Kaum Cendikia Taliban Dalam Bahasa Arab Yang Fasih Taliban Yang Artinya Pelajar Tolib Malah Kemudian Ketika Berkuasa Menjadi Gerakan Anti Intelektual Perempuan Tidak Boleh Bersekolah Teks Keagamaan Tidak Boleh Ditafsirkan Berbeda Dengan Pemahaman Mereka Dan Atas Nama Perjuangan Membela Agama Nyawa Manusia Tak Ada Harganya Ini Akibat Kaum Cendikia Saat Itu Diam Dan Berlepas Tangan Pada Awalnya Dan Segala Sesuatunya Menjadi Sangat Terlambat Tentu Kita Tidak Bisa Biarkan Ini Terjadi Di Negara Tercinta Kita Salah Satu Persoalan Penting Di Kalangan Konservatisme Beragama Bukan Lagi Soal Matinya Kepakaran Sejak Lama Mereka Sebenarnya Telah Mematikan Akal Dalam Beragama Mereka Aneh Mau Kita Tunjukkan Bukti Foto Satelit Bahwa Bumi Itu Bulat Mereka Akan Bilang Menurut Pesan Wahyu Bumi Itu Datar Mau Kita Tunjukkan Banyak Yang Sudah Terpapar COVID-19 Di Kanan Kiri Kita Mereka Akan Bilang Tidak Ada Itu COVID-19 Itu Semua Konspirasi Nah Bagaimana Kita Sebagai Kaum Cendikian Merespon Ini Bapak Ibu Sekalian Dan Kawan Kawan Saya Secara Personal Punya Banyak Kawan Yang Sekolah Tinggi Tinggi Hingga Mencapai Gelar Tertinggi Dalam Bidang Sains Maupun Sosial Sains Tapi Anehnya Kalau Sudah Membahas Agama Dia Seolah Menekan Tombol Switch Off Yaitu Dia Matikan Nalarnya Kalau Sudah Bahas Agama Semua Cara Berpikir Ilmiah Dan Nalar Kritisnya Hilang Semuanya Tidak Heran Indoktrinasi Begitu Mudah Masuk Justru Dikantung Kantung Intelektual Makanya Jangan Aneh Ketika Kita Beberapa Saat Lalu Misalnya Mendengar Ada Seorang Cendekiawan Mengikuti Aliran Keagamaan Yang Bisa Menggandakan Uang Atau Di Kejap Lain Kita Juga Mendengar Para Sarjana Fisika Atau Kimia Ini Hanya Sekadang Menyebut Contoh Disiplin Umum Saja Mendadak Tiba-tiba Menjadi Ustadz Yang Kesana Kemarin Memberikan Pengajian Tanpa Pernah Belajar Di Madrasah Pesantren Ataupun Perguan Tinggi Islam Atau Buku-buku Mahasiswa Sarjana Sarjana Mahasiswa Fakultas Fakultas Ekonomi Bukan Penuh Dengan Buku-buku Mengenai Mikroekonomi Atau Makroekonomi Tapi Penuh Dengan Buku-buku Mengenai Konflik Di Palestina Dan Berbagai Hal-hal Lainnya Yang jauh Dari Lingkungan Tempat Dia Belajar Misalnya Atau Ada Juga Kaum Cendikia Yang Gak Mau Anaknya Itu Divaksin Dengan Mengutip Berbagai Video Konspirasi Yang Viral Di Medsos Misalnya Atau Saya Temukan Juga Ada Seorang Manager Di Bank Nasional Yang Mengundurkan Diri Dari Posisinya Setelah Mengikuti Pengajian Tertentu Yang Mengatakan Haram Mutlak Bekerja Di Bank Konvensional Seolah Tidak Ada Pendapat Lain Soal Itu Dan Akhirnya Kawan Ini Memilih Menjadi Tukang Cuci Mobil Demi Menghidupi Kelima Anaknya Apa Sebenarnya Yang Terjadi Saat Ini Kenapa Kemudian Cara Berpikir Ilmiah Yang Sebenarnya Menjadi Senjata Kaum Cendikia Sekarang Tombolnya Dipencet Menjadi Switch Off Ketika Kita Sudah Bicara Soal Agama Saya Ingin Mengingatkan Kembali Dan Mungkin Nanti Kita Bisa Diskusikan Bahwa Sebagai Kaum Cendikia Paling Tidak Kita Harus Percaya Pertama Informasi Yang Sahih Informasi Yang Benar Yang Valid Itu Harus Diberikan Oleh Pemegang Otoritas Keilmuan Kalau Saya Tidak Pernah Kuliah Di Fakultas Kedokteran Tidak Pernah Kuliah Di Fakultas Kedokteran Hanya Membaca Persoalan Kesehatan Di blog Di Detik Health Dotcom Misalnya Atau Youtube Tentu Saya Tidak Boleh Mengobati Orang Lain Karena Saya Tidak Punya Otoritas Keilmuannya Dan Profesi Sertifikat Untuk Melakukan Tindakan Itu Begitu Pula Kalau Saya Tidak Punya Latar Belakang Finance Tentu Saya Tidak Boleh Memberikan Saran Keuangan Atau Konsultasi Kepada Orang Lain Ya Cukup Pengetahuan Saya Yang Terbatas Itu Dijalankan Untuk Ngurusi Keuangan Rumah Tangga Saya Aja Kalaupun Rugi Keliru Ya Saya Saja Sendiri Yang Rugi Bukan Orang Lain Nah Tetapi Kalau Kita Bicara Soal Informasi Keagamaan Ini Kemudian Menjadi Aneh Ketika Pemegang Otoritas Keilmuan Justru Dinafikan Saat Ini Kita Tidak Lagi Mengecek Apakah Ustadz Ini Punya Otoritas Keilmuan Atau Tidak Atau Dalam Bahasa Pesantren Punya Sanat Keilmuan Atau Tidak Jangan Sampai Kemudian Ada Ustadz Yang Baca Ayat Saja Salah Atau Bahasa Arab Tingkat Dasar Saja Tidak Tahu Tapi Kenapa Penampilannya Seperti Ustadz Dan Gemar Bersuara Keras Mengkritik Pemerintah Lantas Kita Jadikan Sumber Rujukan Seraya Meminggirkan Mereka Yang Sejatinya Memiliki Otoritas Keilmuan Dengan Belajar Bertahun Atau Sang Pembelajar Tadi Istilahnya Dari Ibu Rektor Yang Kedua Informasi Itu Sebagai Insan Cendekian Tentu Harus Kita Verifikasi Termasuk Dari Pakarnya Sekalipun Kita Berat Melakukan Verifikasi Tidak Lantas Kita Terima Begitu Saja Ada Sikap Skeptis Di Sana Ada Sikap Kemudian Mempertanyakan Dan Ingin Mencari Tahu Kebenarannya Nah Kalau Dari Pakarnya Saja Kita Bersikap Skeptis Dan Kemudian Ingin Mencari Tahu Benar Atau Tidaknya Pernyataan Itu Apalagi Kalau Informasi Itu Bukan Dari Mereka Yang Punya Otoritas Keilmuan Repotnya Bapak Ibu Dan Kalangan Mahasiswa Saat Ini Sebagian Kalangan Cendekian Malah Cenderung Mempercayai Informasi Apapun Yang Memang Mereka Cocok Dengan Informasi Tersebut Informasi Itu Benar Bukan Karena Telah Memenuhi Kaedah-kaedah Keilmuan Informasi Itu Dianggap Benar Informasi Di publik Di medsos Dianggap Benar Karena Memang Cocok Dengan Mereka Jadi Mereka Cenderung Mempercayai Hal-hal Yang Memang Cocok Dengan Pendapat Mereka Dan Cenderung Langsung Menolak Hal-hal Yang Tidak Mereka Percayai Tidak Mereka Sukai Nah Kalau Info Tersebut Disampaikan Oleh pihak Yang Berseberangan Betapapun Sohih Dan Memenuhi Kaedah Keilmuan Akan Langsung Ditolak Nah Sikap-sikap Ini Jauh Dari Sikap-sikap Berpikir Ilmiah Yang Kita Selama Ini Ditraining Oleh Kampus Yang Ketiga Memverifikasi Informasi Itu Sesuai Dengan Data Dan Argumentasi Bukan Malah Menyerang Personal Sayangnya Di medso Saat Ini Labeling Sangat Kategorisasi Cebong Kadun Misalnya Bukan Saja Tidak Beretika Karena Kita Semua Manusia Yang Sangat Terhormat Tiba-tiba Didegradasi Menjadi Istilah-istilah Kebinatangan Tapi Labeling Itu Juga Mematikan Diskusi Nah Tidak Peduli Misalnya Berapa Banyak Tafsir Klasik Yang Saya Jadikan Rujukan Di Dalam Buku-buku Keislaman Yang Saya Tulis Misalnya Itu Semua Cukup Dibantah Jangan Baca Bukunya Maka Labeling Telah Mematikan Diskusi Nah Ini Yang Kemudian Berbahaya Pada Kalau Kamudian Ditanya Apa Definisinya Orang Liberal Yang Anda Maksud Apa Atau Mana Pendapat Saya Yang Katanya Liberal Atau Tidak Sesuai Dengan Quran Dan Hadis Mereka Bila Ya Kata Murobi Saya Ya Begitu Nah Kok Langsung Percaya Dengan Apa Saja Kata Murobi Anda Apa Sudah Diverifikasi Info Dari Murobi Nah Tentu Mengherankan Kita Ketika Kaum Cendikia Tidak Lagi Mau Melakukan Proses Verifikasi Terhadap Informasi Yang Dia Terimanya Semua Nalar Seolah Menjadi Tumpul Dan Mandul Ketika Sudah Bicara Agama Ini Yang Jadi Masalah Saya Kira Yang Keempat Ilmu Itu Berjenjang Ketika Kita Belajar Topik Yang Sama Katakanlah Anatomi SMP Atau SMU Tentu Berbeda Tingkat Kedalaman Pembahasan Tentang Anatomi Saat Kemudian Kita Belajar Tentang Anatomi Di Fakultas Kedokteran Apa Yang Kita Pelajari Topiknya Boleh Saja Sama Tetapi Sesuai Dengan Jenjang Kependidikan Tentu Pemahaman Dan Kedalamannya Akan Berbeda Begitulah Halnya Dengan Belajar Agama Belajar Ilmu Agama Referensi Keagaman Itu Juga Bertingkat Yang Dipelajari Di Tingkat Madrasah Atau Pesantren Itu Akan Berbeda Kedalamannya Dengan Dipelajari Di Tingkat Universitas Islam Negeri UIN Atau IYAHI Kita Perujukan Standar Dalam Disiplin Ilmu Keislaman Juga Dikenal Luas Yang Tidak Baca Teks Standar Maka Akan Diragukan Kapasitas Kalau Saya Menjadi Reviewer Di Jurnal Internasional Karena Saya Menguasai Bidang Saya Sendiri Tentunya Maka Ketika Ada Artikel Yang Harus Saya Review Sebagai Reviewer Dan Dia Tidak Merujuk Teks Teks Standar Dalam Bidang Itu Tentu Akan Dicoret Tentu Akan Ditanyakan Kenapa Dia Tidak Merujuk Teks Standar Ini Yang Kemudian Harus Kita Pahami Ketika Kita Belajar Ilmu Agama Setiap Teks Sebenarnya Ada Sarah Atau Penjelasannya Ambil Contoh Misalnya Karena Saya Dari Lingkungan Madrasah Teks Hadis Nabi Dalam Kitab Sohih Bukhari Itu Kita Tidak Akan Bisa Memahaminya Dengan Utuh Tanpa Memahami Sarah Atau Penjelasan Dari Imam Ibn Hajar Dalam Berjilid-jilid Kitab Yang Berjudul Fatul Bari Jadi Tidak Bisa Hanya Dengan Pengajian Atau Halakoh Atau Mem Yang Diviralkan Di Whatsapp Misalnya Ini Hadisnya Sohih Karena Ternyata Dalam Kitab Sohih Bukhari Sementara Kalau Kalangan Kiai Atau Cedekiawan Muslim Dia Akan Cek Dulu Apa Maksud Dari Teks Hadis Ini Sohih Menurut Kriteria Siapa Dan Kalaupun Sohih Apakah Teks Ini Sudah Dinasah Atau Dihapus Oleh Hadis Sohih Lain Atau Bagaimana Kalau Ternyata Bertentangan Dengan Riwayat Sohih Lain Bagaimana Kita Mengkompromikannya Atau Kalau Toh Secara Teks Dia Sohih Bagaimana Kita Memahami Teks Itu Apakah Kita Mengikuti Permahaman Yang Sama Terhadap Teks Itu 15 Abad Yang Lampau Atau Kita Aktualisasikan Dengan Kondisi Sekarang Pertanyaan Ini Akan Muncul Ketika Kemudian Kita Menggunakan Keada Keilmuan Nah Kemudian Tradisi Menulis Teks Inti Atau Matan Yang kemudian Diberi Sarah Atau Penjelasan Dan Berlanjut Dengan Khashiyah Atau Komentar Atau Catatan Atau Syarah Itu Salah Satu Karakter Penting Misalnya Dalam Literatur Dalam Tradisi Keislaman Contoh Sederhana Misalnya Ini Saya Mohon Maaf Kalau Terlalu Teknis Contoh Sederhana Saja Dalam Bidang Fikih Dulu Kalau Masih Santri Junior Baru Mulai Ngaji Baru Mulai Nyantri Itu Belajar Masalah Fikihnya Itu Kitab Matan Takrib Namanya Sudah Mulai Meningkat Kitab Matan Takrib Ini Diberi Sarah Oleh Kitab Fatul Korib Kemudian Meningkat Lagi Pegangannya Adalah Khashiyah Al-Bajuri Yang Kemudian Memberi Komentar Atau Kitab Fatul Korib Tadi Dengan Detil Padat Dan Luas Begitu Juga Misalnya Dalam Bidang Usul Fikih Kalau Kita Belajar Kitab Al-Warokot Yang Ditulis Oleh Imam Al-Harmain Naik Tingkatan Kita Belajar Kitab Sarahnya Penjelasnya Dari Kitab Jalaluddin Al-Mahali Nggak Berhenti Di Sana Nanti Muncul Lagi Kitab Kitab Lanjutan Kitab advance Yang Ditulis Secara Berbeda Beda Oleh Para Pakar Lain Yang Disebut Dengan Geneologi Pemikiran Sebuah Gagasan Bapak Ibu Sekalian Dan Kawan Kawan Mahasiswa Tidak Akan Lahir Begitu Saja Dalam Semalam Dan Tidak Bisa Langsung Dikonsumsi Begitu Saja Dalam Bahasa Lain Dengan Buru-buru Meminum Kopi Kita Saat Masih Panas Nikmati Dulu Aromanya Baru Kita Teguk Pelan-pelan Begitu Juga Belajar Ilmu Agama Gak Bisa Terburu-buru Apalagi Dengan Hati Yang Panas Dan Penuh Kebencian Mari Kita Nikmatis Bersama Proses Belajar Demikian Lebih Kurang Yang Mohon Maaf Subhanak La Ilmana Ilama Alam Tanah Inna Ka Antal Alim Hakim Ma Suci Engkau Ya Rob Sungguh Kami Tidak Punya Ilmu Apapun Kecuali Apa-apa Yang Terangkau Jarkan Kepada Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Atas Paparan Yang Sangat Menarik Sangat Luas Wawasannya Dan Betul-betul Mencerahkan Bagaimana Kita Sebagai Kompetenia Yang harus Memiliki Peran Yang aktif Untuk Bangsa Dan Negara Ini Nah Saya Yakin Akan Ada Banyak Pertanyaan Saya Akan Mulai Membuka Pertanyaan Pertanyaan Saya Persilahkan Kepada Para Mahasiswa Untuk Menyampaikannya Baik Melalui Fitur Tadi Angkat Tangan Ataupun Menuliskannya Di Dalam Kolom Kolom Silahkan Sudah Sangat Jelas Selamat Pagi Pak Saya Yang bertanya Silahkan Sebut nama Dan Dari mana Iya Baik Pak Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Selamat pagi Pak Nadir Perkenalkan Saya Elis Agustiana Dari Fisika ITB 2017 Izin Bertanya Pak Tadi Dari Penjelasan Bapak Kan Disebutkan Bahwa Kita Harus Ketika Kita Mendapatkan Sesuatu Maka Konfirmasi Terlebih Lalu Kemudian Apalagi Dalam Hal Beragama Dengan Banyaknya Konflik Konflik Keagamaan Yang ada Di Indonesia Bagaimana Caranya Agar Kita Tidak Mudah Tersulut Ketika Dalam Artian Misal Toko Agama Kita Misal Toko Agama Kita Dijelekan Kemudian Ada yang Mengatakan Bahwa Dasar Radikal Ada yang Menyampaikan Seperti itu Itu bagaimana Cara kita Bersikapnya Agar Kita itu Tidak Tidak Mudah Tersulut Padahal Orang-orang Bisa aja Cuman Memang Manas-manasin Aja Gitu Pak Mohon Pendapatnya Pak Terima kasih Pak Langsung Saya jawab Terima kasih Mbak Elis Dari Fisika 2017 Jadi Memang Seperti Saya bilang Tadi Banyak Sekali Pihak Yang Ingin Menggoreng Informasi Dan Tujuannya Adalah Memperkeruh Suasana Sehingga Tersulut Emosi Bagaimana Kita Bersihkan Yang pertama Adalah Kita Tidak Bisa Mengontrol Apa Omongan Orang Lain Tentang Kita Atau Tentang Agama Kita Atau Tentang Orang-orang Yang Kita Hormati Kita Tidak Bisa Kontrol Apalagi Di Era Medsos Dengan Dengan Kaum Anonim Itu Seringkali Saya Dicacimaki Hanya Untuk Memainkan Emosi Misalnya Kita Tidak Bisa Mengontrol Omongan Orang Lain Yang Bisa Kita Kontrol Adalah Sikap Diri Kita Sendiri Kita Yang Memegang Teguh Kontrol Terhadap Diri Kita Jadi Karena Itu Kita Tidak Bisa Berharap Agar Tidak Ada Cacimaki Tidak Ada Penghinaan Tidak Ada Provokasi Yang Bisa Kita Latih Adalah Diri Kita Sendiri Bagaimana Kemudian Kita Bisa Mengontrol Emosi Itu Yang Kedua Yang Membedakan Antara Kita Kaum Cendikia Dengan Kaum Di Jalanan Ini Lagi-lagi Tidak Bermaksud Menghina Kaum Di Jalanan Atau Tidak Bermaksud Meninggikan Kaum Cendikia Itu Sendiri Hanya Sekadar Melakukan Kategorisasi Saja Jadi Yang Membedakan Antara Kita Kaum Cendikia Dengan Kalangan Akademisi Adalah Kita Bertindak Atas Dasar Rasional Bukan Atas Dasar Emosional Kalau Kita Kemudian Bertindak Atas Dasar Emosional Maka Apa Bedanya Kita Dengan Orang Lain Tapi Kalau Kementer Dikatakan Bahwa Kalau Kita Giroh Giroh Beragama Harus Emosional Nah Kalaupun Emosional Emosional Harus Disalurkan Pada Hal-hal Yang Positif Lawan Cermohan Itu Dengan Prestasi Lawan Cacian Itu Dengan Kebaikan Susah Ya Harus Dilatih Itu Membedakan Kita Dengan Dia Saya Misalnya Di Medsos Itu Seringkali Dicacimaki Misalnya Dibilang Bahwa Saya Itu Anjing Dan Babi Maka Jawaban Saya Adalah Apa Salahnya Anjing Dan Babi Kok Disamakan Dengan Saya Kan Anjing Dan Babi Tidak 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 Salah Kenapa Nah Cara-cara Kita Seperti Ini Atau Misalnya Saya Pernah Didoakan Untuk Celaka Saya Mau Terbang Naik Pesawat Saya Ngetweet Bahwa Saya Akan Terbang Sebentar Lagi Dikatakan Semoga Pesawat Jatuh Nah Atau Orang Kalau Kemudian Kita Terpengar Emosi Tersulut Maka Kemudian Derajat Kita Menjadi Turun Menjadi Sama Dengan Mereka Maka Yang Saya Lakukan Adalah Saya Membalas Dengan Doa Orang Tua Saya Dicaci Maki Saya Balas Doakan Kebaikan Orang Tua Yang Mencaci Ketika Saya Didoakan Untuk Celaka Saya Balas Dengan Doa Agar Yang Mendoakan Itu Murah Rejeki Hidup Bahagia Keluarganya Selamat Dunia Akhirat Nah Ini Yang Kemudian Harus Kita Lakukan Karena Ini Pula Dicontohkan Oleh Misalnya Nabi Muhammad S.A.W. Atau Kalau Kalangan Agama Lain Itu Juga Dicontohkan Oleh Misalnya Yesus Atau Toko Agama Lainnya Jadi Mari Kita Kembali Kepada Akhlak Yang Diajarkan Dan Diteladankan Oleh Para Toko Agama Kita Tapi Kan Kita Bukan Nabi Akan Timbul Alasan Seperti Itu Justru Bagaimana Kita Mengaku Sebagai Umatnya Kalau Kita Tidak Mencontoh Teladan Dari Nabi Muhammad S.A.W. Jangan Jangan Nanti Kalau Kita Marah Marah Yang Kita Ikuti Adalah Contoh Teladan Dari Abu Jahal Bukan Dari Nabi Muhammad S.A.W. Saya Kira Itu Jawaban Saya Mbak Elis Terima Kasih Prof Taufik Baik Terima Kasih Pak Baik Ini Saya Bacakan Satu Pertanyaan Lagi Melalui Kolom Chat Yaitu Saya Bacakan Saja Selamat Pagi Perkenalkan Saya Reza Mutia Angkatan 2013 Dari Teknik Mesin Saya Ingin Bagaimana Sekiranya Kita Memerangi Berita Hox Ketika Itu Dibicarakan Oleh Teman Kita Sendiri Menurut Saya Kadang Beberapa Dari Kita Hanya Diam Karena Takut Meninggung Pasan Orang Lain Terima Kasih Silahkan Langsung Saya Pernah Menulis Buku Saring Sebelum Sharing Jadi Bagaimana Kita Kemudian Harus Memfilter Diri Kita Sebelum Jempol Kita Bergerak Lebih Cepat Jadi Saya Khawatir Nanti Di Akhirat Kelak Kita Masuk Neraka Masalah Jempol Prof Taufik Kecepatan Jempol Kita Luar Biasa Melebih Kecepatan Cahaya Nah Kemudian Bagaimana Kalau Kita Tidak Tahu Ini Berita Benar Atau Keliru Diam Saja Cukup Berhenti Di Kita Dan Biasanya Tunggu Saja Dalam Satu Hari Sudah Ada Bantahannya Biasanya Sesuatu Yang Sangat Viral Nanti Dalam Waktu Satu Hari Atau Kurang Dari Itu Malah Biasanya Ada Bantahannya Jangan Cepat Cepat Mau Men-share Jangan Cepat Cepat Mau Kemudian Seolah Terkesan Kita Yang Paling Tahu Dan Kita Menjadi Juaranya Kalau Kita Men-share Duluan Ini Bukan Begitu Terus Bagaimana Kalau Kawan Kita Kemudian Yang Melakukan Itu Men-share Seperti Itu Dan Ini Memang Susah Seringkali Misalnya Sudah Diberitahu Pun Dengan Cara Yang Sangat Baik Malah Marah Marah Dikasih Tahu Atau Nge-lese Begini Kan Saya Cuma Tanya Benarkah Berita Ini Jadi Men-share Kemudian Dengan Melakukan Pertanyaan Benarkah Berita Ini Tanya Kebenaran Beritanya Itu Ke Grup Whatsapp Yang Mana Orang Semuanya Grup Whatsapp Itu Tidak Ada Yang Tahu Informasi Tanpa Sada Ikut Men-share Nah Ini Yang Saya Bilang Kalau Mau Bertanya Bertanyalah Pada Orang Yang Tepat Kalau Dia Tahu Bahwa Yang Ditanya Itu Tidak Tahu Malah Jesu Akan Men-share Berita Berita Yang Tidak Baik Nah Karena Itu Yang Bisa Kita Lakukan Hanya Mengingatkan Kita Mengingatkan Kalau Ada Kawan Kalau Kawan Itu Mahasiswa Kita Ingatkan Cara Berpikir Ilmiah Itu Tadi Sudah Diverifikasi Belum Informasi Ini Sudah Ada Data Pembanding Belum Misalnya Nah Kita Ingatkan Cara Berpikir Ilmiah Kalau Kita Menerima Sebuah Informasi Kalau Tidak Diterima Juga Tugas Kita Selesai Tugas Kita Hanya Menyampaikan Dan Mengingatkan Tugas Kita Tidak Bisa Untuk Memaksa Apalagi Kemudian Mengasih Ancaman Agar Dia Ikuti Kita Tentu Jauh Dari Itu Saya Kira Begitu Prof. Taufik Terima Kasih Ini Ada Pertanyaan Berikutnya Di kolom chat Jadi Saya Bacakan Kembali Selamat Siang Saya Baginda Dari Teknik Fisika Angkatan 2013 Pertanyaannya Adakah Upaya Yang Dapat Kita Lakukan Untuk Meningkatkan Budaya Literasi Di Indonesia Dengan Tren Masyarakat Yang Memiliki Segmentasi Pendidikan Menengah Ke Bawah Yang Saat Ini Cenderung Memakai Waktunya Di Dunia Internet Hanya Untuk Bersosial Media Dan Tidak Mengerti Atau Bahkan Ingin Untuk Mencari Ilmu Ilmu Pasti Yang Berguna Untuk Kehidupannya Bayangnya Pemuda Kebanyakan Pada Masa Ini Yang Tidak Sempat Mengenjam Dinjam Kedidikan Universitas Banyak Dari Mereka Yang Menggunakan Internet Hanya Sebatas Media Hiburan Dan Banyak Menghabiskan Waktunya Di Sana Tanpa Sempat Belajar Secara Komprehensif Tentang Soto Disitu Jadi Intinya Adalah Bagaimana Meningkatkan Literasi Ini Ini Pertanyaan Yang Sangat Menarik Karena Ternyata Ini Juga Dialami Oleh Kami Di Australia Dimana Tingkat Literasinya Dianggap Sudah Tinggi Tapi Gempuran Medsos Yang Luar Biasa Ini Membuat Pola Pengajaran Menjadi Berubah Saya Sering Berikan Contoh Misalnya Sekarang Itu Generasi Milenial Itu Hanya Punya Tingkat Fokus Konsentrasi Itu 3-5 Menit Setelah 3-5 Menit Dia Gatel Untuk Megang HP-nya Ini Dia Gatel Mau Ngecek Status Atau Mau Posting Saya Kira Saja Tadi Dalam 19 Menit 20 Menit Saya Memberikan Pengantar Diskusi Kita Sudah Berapa Banyak Yang Megang HP-nya Untuk Update Status Untuk Apa Misalnya Jadi 3-5 Menit Saja Tiket Konsentrasi Kita Saat Ini Kita Tidak Bisa Marah Marah Karena Memang Kondisinya Seperti Itu Dulu Misalnya Ketika Saya Mengajar 5 Tahun 8 Tahun Yang Lalu Ketika Saya Bercerita Di Kelas Bahwa Sebelum Mulai Mengajar Saya Mengajar Pengantar Hukum Australia Agar Para Mahasiswa Bercerita Apa Yang Dia Baca Di Koran Apa Yang Dia Tonton Berita Di TV Atau Dengar Berita Di Radio Tentang Masalah Hukum Terus Dishare Ke Kita 5-7 Tahun Yang Lalu Itu Ramai Sekali Tidak Cukup Setengah Jan Karena Berebutan Untuk Bercerita Tapi Dalam 2-3 Tahun Terakhir Itu Sepi Tidak Ada Yang Bercerita Saya Tanya Kenapa Mereka Bilang Kami Tidak Lagi Baca Koran Tidak Lagi Nonton TV Berita Semuanya Itu Tergantung Newsfeed Tergantung Newsfeed Di Smartphone Dan Newsfeed Ini Tergantung Algoritma Jadi Kalau Misalnya Yang Dia Cek Berita Sepak Bola Terus Tentang Cristiano Ronaldo Lenor Messi Maka Yang Muncul Di Newsfeed Berita Sepak Bola Tidak Akan Muncul Berita Berita Lahir Jadi Dia Sudah Tidak Tau Lagi Perkembangan Yang Lain Informasi Yang Begitu Luas Akhirnya Menjadi Sangat Sempit Nah Bagaimana Kita Meningkatkan Ini Salah Satu Caranya Adalah Kita Isi Medsos Itu Dengan Narasi Dengan Berbagai Informasi Jadi Kita Mengubah Dari Menjadi Customer Menjadi User Customer Saja Sekarang Kita Menjadi Produser Kita Yang Memberikan Informasi Itu Maka Menulislah Di Medsos Sehingga Ketika Orang Meng-Google Yang Didapatkan Informasi Yang Benar Yang Ditulis Oleh Para Pakar Oleh Kaum Cendekia Bukan Informasi Yang Keliru Yang Berasakan Teori Konspirasi Yang Tidak Teruji Secara Sahih Itu Misalnya Begitu Juga Dengan Misalnya Platform Saya Tidak Mau Menghina Teman Teman Yang Belajar Islam Lewat Youtube Misalnya Karena Memang Itu Sudah Sebuah Kebutuhan Mau Tidak Mau Sekarang Orang Belajar Banyak Sekali Dari Youtube Bahkan Dari TikTok Misalnya Jadi Yang Bisa Dilakukan Apa Kita Isi Konten Kita Isi Konten Di Youtube Dengan Hal-hal Yang Baik Kita Isi Konten Di TikTok Dengan Hal-hal Yang Baik Nah Sekarang Ini Kalau Para Pejuang Bangsa Dulu Sering Sekali Mengatakan Apapun Akan Kami Lakukan Demi Bangsa Dan Negara Sekarang Ini Tidak Genesi Miling Adalah Apapun Akan Kami Lakukan Demi Konten Jadi Yang Aneh Aneh Itu Di Youtube Di TikTok Di Instastory Nah Tugas Kita Sekarang Adalah Memang Mengisi Itu Platform Ini Sudah Disediakan Semua Orang Ya Harus Di Isi Maka Banyak Sekali Sekarang Universitas Di Kelas Dunia Di Harpat MIT Bahkan Termasuk Tapi Itu Masalahnya Satu Jam Dua Jam Selain Fakir Kuota Kita Juga Hanya Punya Konsentrasi Tiga Sama Lima Menit Nah Karena Itu Perlu Juga Kawan Kawan Cendikia Ini Paham Dengan Dunia Metos Dengan Dunia Millennial Tadi Sehingga Konten Konten Itu Diedit Diedit Tiga Lima Menit Kemudian Dipecah Tapi Kalau Langsung Satu Jam Saja Kuliah Tak Putus Apalagi Kuliahnya Gak Ada Guyon Sama Sekali Ini Biasanya Gak Laku Karena Itu Memang Tantangan Tersendiri Juga Tidak Hanya Mengisi Narasi Di Metos Atau Platform Internet Tapi Kita Harus Mengisinya Dengan Cara Yang Menarik Agar Literasi Tadi Menaik Saya Kira Itu Selanjutnya Ini Saya Ingin Mengundang Saudara Fakri 157 16031 Dari Real ITB Untuk Menyampaikan Pertanyaannya Secara Secara Abisan Sudah Ada Dalam Kolom Chat Tapi Saya Ingin Saudara Fakri Menyampaikannya Secara langsung Silahkan Fakri Nggak Nggak Bisa Nyalakan Mic Kamera Itu Katanya Baik Jadi Saya Bacakan Saja Izin Bertanya Bagaimana Sikap Bijak Yang Dapat Kita Lakukan Dalam Menanggapi Banyaknya Orang-orang Yang Bertindak Dan Berpendapat Tanpa Memiliki Ilmu Ini Fenomena Ruai Bidah Khusususnya Dalam Hal Membrangus Pemahaman Pemahaman Dan Ideologi Ideologi Lain Di luar Yang Umum Di Indonesia Tanpa Membuka Ruang Diskusi Apalagi Di media Sosial Yang Seringkali Membatasi Ruang Diskusi Terima kasih Jadi Melanjutkan Tadi yang Jawaban Semula Memang Mau Tidak Mau Kita Ini Sekarang Harus Aktif Mengisi Konten-konten Itu Tadi Jadi Kalau Jadi Harus Kita Berikan Opsi Karena Sebagian Ada yang Memang Genuin Memang Ingin Belajar Tentang Agama Dulunya Tidak Pernah Di Madrasah Tidak Pernah Mondok Begitu Ya Kemudian Ada Pengajian Pengajian Dan Dia Memang Tertarik Untuk Memperdalam Keilmuannya Dan Kita Harus Apresiasi Nah Karena Itu Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Kita Berikan Berbagai Opsi Bahwa Akan Ada Juga Pengajian Pengajian Model Lain Tidak Cuma Satu Nah Repotnya Kalau Kemudian Orang-orang Seperti Itu Bukan Kita Rangkul Malah Kita Jauhi Kita Tidak Dekati Atau Makan Kita Berikan Label Label Tadi Misalnya Saya Tidak Setuju Kawan-kawan Yang Bercadar Celana Cingkrang Itu Dianggap Radikal Tidak Semudah Itu Kita Menganggap Orang Itu Radikal Hanya Karena Pakaiannya Atau Yang Jidatnya Hitam Misalnya Kemudian Dianggap Dia Radikal Kita Harus Menghargai Keragaman Bahwa Ada Pendapat-pendapat Yang Kemudian Mereka Jalani Seperti Itu Tidak Bisa Kemudian Kita Pukur Rata Disini Pentingnya Kita Untuk Melakukan Dialog Nah Reportnya Ini Kita Berdialog Saja Tidak Mau Taufik Biasanya Atau Bahkan Jangan Baca Buku Ini Seperti Saya Bilang Ada Labeling Seperti Itu Nanti Kamu Terpengaruh Kamu Apa Padahal Justru Kalangan Cendikia Itu Membuka Bacaannya Seluas Mungkin Semakin Kita Luaskan Bacaan Kita Semakin Kita Toleran Terhadap Berbagai Pendapatan Berbeda Jadi Jangan Dibatasi Bacaan Buku Itu Silahkan Dibaca Dibuka Seluas Luasnya Dan Saya Selalu Yakin Percaya Begitu Kaida-kaida Ilmiah Itu Kita Pakai Saat Kita Membaca Kita Bersikap Skeptis Kita Memverifikasi Informasi Kita Bandingkan Dengan Data Yang Lain Kita Akan Menemukan Hal Hal Yang Ini Ada Satu Pertanyaan Dari Youtube Yang Dimonitor Oleh Panitia Jadi Pertanyaannya Adalah Kita Banyak Mendengar Banyak Pendapat Para Ustadz Yang Berbeda Tentang Satu Masalah Lalu Bagaimana Cara Kita Menilai Mana Yang Paling Moderat Dan Sesuai Islam Di Antara Pendapat Tersebut Ini Yang Pertanya Bernama Nufal Hilmi Silahkan Jadi Terima kasih Pertanya Bagus Seringkali Di Masyarakat Terjadi Kebingungan Mengenai Perbedaan Pendapat Yang Ada Padahal Perbedaan Pendapat Yang Ada Itu Justru Merupakan Hal Yang Sangat Memudahkan Kita Artinya Kita Punya Opsi Terhadap Beragam Pendapat Tadi Selama Tidak Berkenaan Dengan Teologi Atau Akidah Itu Harus Sama Selama Tidak Berkenaan Dengan Ibadah Ritual Misalnya Sholat Subuh Dua Rokaat Itu Semua Sama Kalau Ada Punya Pendapat Sholat Subuh Lima Rokaat Ada Dasar Giroh Cintanya Pada Tuhan Ya Gak Bisa Misalnya Jadi Selama Itu Bicara Pada Hal-hal Yang Bersifat Ibadah Mahboh Ritual Akidah Itu Semua Harus Sama Tetapi Kalau Kemudian Di luar Itu Terjadi Perbedaan Penaksiran Perbedaan Pendangan Ya Kita Harus Belajar Untuk Legowo Belajar Untuk Lapang Dada Menerima Perbedaan Pendapat Nah Problem Dari Kalangan Umat Islam Saat Ini Adalah Kita Tidak Punya Ilmu Manajemen Konflik Ilmu Untuk Mengatur Perbedaan Pendapat Ini Semuanya Itu Mau Dibenturkan Nah Ini Yang Selalu Jadi Persoalan Misalnya Begini Di Satu Masjid Pernah Ketika Saya ingin Memberikan Pengajian Itu Diboykot Kenapa Karena Biasanya Kalau saya Memberikan Pengajian Itu Ada Zikirnya Dulu Ya Karena Saya Orang Tradisional Orang Madrasah Orang Misantren Jadi Ada Zikirnya Dulu Nah Ini Dianggap Bidah Oleh Sebagai Pihak Oleh Pengurus Ta'am Masjidnya Sehingga Tidak Boleh Misalnya Melaksanakan Pengajian Itu Di Masjid Tertentu Misalnya Maka Saya Bilang Kan Sebetulnya Mudah Saja Tinggal Diberikan Pengumuman Maka Pengajian Itu Dimulai 1230 Sahabi Zuhur Misalnya Dalam Undangan Disebutkan 1230 Sampai 1250 Itu Zikir Bersama 1250 Di sana Terusnya Baru Cerama Jadi Yang mau Datang Untuk ikut Zikir Bareng Ya datang Pada waktunya Yang tidak Mau Zikir Dia hanya Mau Ceramanya Ya datang Pada jam Ceramanya Saja Ini kan Sebetulnya Mudah Tidak perlu Harus Diboykot Tidak perlu Pintu masjid Ditutup Ini hanya Persoalan Manajemen Bagaimana Kita mau Melalui Perbedaan Nah Karena itulah Saya selalu Percaya Kita harus Belajar Untuk Bekerjasama Pada hal-hal Yang kita Sepakati Dan kita Bertoleransi Terhadap hal-hal Yang kita Belum Bisa Sepakat Nah Ini Harus Mulai Kita Laksanakan Karena Kalau tidak Kita akan Ribut terus Pada hal-hal Yang Receh-receh Dan Eceh-eceh Tadi Padahal Seperti Saya Sebutkan Ada Tiga Persoalan Besar Yang harus Kita Hadapi Ada Persoalan Literasi Rendah Ketipangan Sosial Persoalan Kerusakan Alam Semesta Ini Ribut Pada hal-hal Yang Eceh-eceh Saya Kira Begitu Prof. Taufik Baik Ini Ada Satu Pertanyaan Lagi Dari Di kolom Chat Dari Saudari Naura Naura Jatia Dari Jurusan Teknologi Pasca Panen Saya Ingin Mengundang Naura Untuk Menyampaikan Langsung Silahkan Ini Cukup Panjang Bisa Menggunakan Mic-nya Iya Selamat Siang Pak Mohon Maaf Sebelumnya Tidak Bisa Karena Kameranya Sedang Rusak Perkenalkan Saya Naura Syafia Dari Teknologi Pasca Panen 2018 Saya Ingin Bertanya Di media Sosial Saat Ini Terdapat Suatu Isu Namun Saya Tidak Bisa Menyebutkan Isu Tersebut Namun Jika Kita Memiliki Pandangannya Sama Terhadapan Isu Tersebut Kita Akan Disebut Sebagai Open Minded Tetapi Jika Ada Suatu Hal Dari Isu Tersebut Yang Tidak Sejalan Dengan Kepercayaan Yang Kita Anud Kita Akan Disebut Close Minded Padahal Kita Tidak Mengucapkan Hal Yang Menyakiti Orang Lain Dalam Artian Ketidak Setujuan Kita Itu Ditunjukkan Cukup Dengan Diam Dan Cukup Kita Mengetahuinya Tapi Orang-orang Tadi Akan Cenderung Menyerang Orang-orang Yang Tidak Setuju Itu Mengapa Kita Sebagai Manusia Itu Sulit Untuk Menerima Pendapat Orang Lain Yang Bertabrakan Dengan Kepercayaan Yang Kita Pegang Dan Bagaimana Cara Menghadapi Kondisi Intoleransi Pendapat Seperti Itu Terima Kasih Pak Jadi Memang Ini Satu Fenomena Bahwa Orang Itu Seringkali Dipaksa Untuk Seragam Padahal Pertemanan Persahabatan Persaudaraan Atau Uhwah Itu Tidak Hanya Dibangun Lewat Kesepamahaman Ataupun Keseragaman Tapi Juga Lewat Keragaman Nah Ini Yang Kemudian Seringkali Kita Lupa Bahwa Sesuatu Yang Berbeda Tidak Perlu Kemudian Harus Diseragamkan Tetapi Sesuatu Yang Sudah Kita Sepakat Ya Jangan Kemudian Diperbesar Sehingga Menjadi Berbeda Nah Ada Presur Tekanan Sekarang Dari Komunitas Bahwa Kalau Kita Bergabung Pada Komunitas Tertentu Kalau Kita Tidak Sama Dengan Mereka Maka Kita Akan Di Alko Cap Apakah Tadi Cap Mulai Closed Minded Atau Labeling Halal Yang Lain Seringkali Misalnya Beberapa Kawan Mengadu Ketika Memforward Beberapa Artikel Saya Di Medsos Ke Grup Whatsapp Kemudian Kawan Saya Ngatakan Wah Saya Kemudian Di Kick Out Oleh Moderator Di Grup Whatsapp Atau Bahkan Ada Ngatakan Saya Nggak Diundang Lagi Saat Reuni SMA Gara Seringkali Berbeda Pandangan Di Grup Whatsapp Nah Ini Saya Kira Menjadi Problem Kita Seperti Yang Tanyakan Itu Bahwa Kita Ternyata Memang Belum Siap Untuk Berbeda Pandangan Bahwa Seolah-olah Kalau Cara Makan Kamu Tidak Sama Dengan Saya Cara Pakaian Kamu Tidak Sama Dengan Saya Cara Ibadah Kamu Tidak Sama Dengan Saya Maka Kamu Bukan Termasuk Kelompok Saya Nah Ini Problem Kita Padahal Penafsiran Apapun Keagamaan Atau Pesan Politik Sosial Ekonomi Budaya Itu Sangat Luas Dan Justru Dengan Kita Berbeda Atau Dalam Bahasa Kita Bineka Tunggal Ika Bahasa Motonegara Kita Bineka Tunggal Liga Berbeda Tidak Satu Itu Justru Membuat Kita Semakin Solid Semakin Kuat Kita Bersatu Kita Kuat Karena Perbedaan Gimana Caranya Ini Memang Harus Dilatih Misalnya Tingkat Bukan Tingkat Literasi Tingkat Keberagaman Kita Seringkali Memang Kita Ingin Hal-hal Yang Berbau Fix Jadi Kalau Misalnya Ditanya Apakah Ini Hitam Atau Putih Jawabannya Kalau Tidak Hitam Tidak Ada Warna Lain Ketika Kemudian Ada Yang Menyampaikan Warna Berbeda Maka Dia Akan Dimusuhi Nah Ini Problem Besar Dan Diperparah Lagi Dengan Polarisasi Di Bangsa Kita Akibat Persoalan-persoalan Politik Misalnya Pilpres Sudah Berlalu Tapi Ternyata Polarisasi Itu Masih Terjadi Di Kalang Masyarakat Dan Saya Kira Apa Boleh Buat Paling Tidak Kita Sebagai Kaum Cendekia Dengan Kalangan Yang Satu Visi Seperti Ini Yang memang Harus Aktif Bergerak Harus Terus Mengedukasi Publik Harus Memberikan Pencerahan Dan Banyak Caranya Tanpa Harus Konfrontatif Tanpa Harus Kemudian Juga Provokatif Tanpa Harus Kemudian Ikut-ikutan Terpanjang Memberi Label-lebel Yang Buruk Tanpa Harus Kemudian Berperlaku Yang Sama Dengan Orang-orang Yang Kita Kritik Itu Saya Kira Tugas Bersama Ini Menjadi Salah Satu Amanah Dari Kaum Cendekia Saat Ini Baik Berikutnya Saya Juga Ingin Mengundang Secara Langsung Kepada Mohamad Dafa Al-Farisi Yang Sudah Menyampaikan Pertanyaannya Melalui Saya Persilahkan Untuk Menyampaikan Secara Langsung Kecuali Ada Problem Teknis Silahkan Assalamualaikum Wa'alaikum Wabarakatuh Pada Prof. Taufik Dan Bapak Nadir Salah Nama saya Mohamad Dafa Al-Farisi NIM 182 17 013 Pertanyaan saya Simpel aja sih Pak Tafide 2 ya Bagaimana sih Pak Cara yang baik Menghadapi anggota keluarga Yang memberikan informasi Yang cenderung bias Dan belum dapat Dipastikan keabsahannya Yang kedua Apakah yang seharusnya dilakukan Apabila anggota keluarga Terasa terlalu Meninggikan seseorang Tertentu Contohnya nih Pak Yang baru pulang Dan membuat hajatan Di petangguran Makasih Pak Baik Jadi memang Grup WA keluarga saja Itu seringkala jadi masalah Memang Apalagi Mohon maaf Kadangkala orang-orang tua kita Paman-paman kita Yang selama ini Tidak tahu dunia medsos Tiba-tiba sekarang punya Mainan baru Smartphone Terus Apapun informasi yang ada Di forward Ada kawan saya Di Australia ini Yang juga curhat ke saya Misalnya tidak menyangka Bahwa Ibunya Misalnya di grup WA keluarga Itu menjadi sangat garang Padahal dia tahu Ibunya itu perang yang sangat baik Dulunya Tidak pernah ikut-ikutan Ngomong-ngomong Hal-hal yang Berbau negara Tiba-tiba Menjadi sangat garang Sampai kemudian Ditanyalah Oleh Kawan saya ini Ibu Emang di tanah air Ibu itu Ikut grup WA Apa saja sih Terus ikut pengajian Apa saja sih Dikomplek Begitu diceritakan Kata-kata kawan saya Wah ya pantes Yang diikuti Yang panas terus Bukan dicari Yang adem-adem Dan seringkali Orang itu merasa Kalau yang semakin panas Semakin giro keagamaan Maka dia semakin islami Atau semakin Meningkat Keberagamaannya Nah ini jadi Persoalan saya kira Nah Dan ini fenomena Yang banyak Terjadi Termasuk tadi misalnya Ada yang mengidolakan Toko-toko tertentu Misalnya Kita hormati Ada yang mengidolakan Toko A Toko B Kita hormati Begitu juga tadi Kalau ada keluarga Atau paman yang punya Pendapat Kita jaga akhlak Kita jaga akhlak Tidak boleh kemudian Kita terpancing Meluarkan kata-kata kasar Sehingga hubungan kita Dengan orang tua Dengan paman Dengan keluarga Menjadi tidak baik Jadi kita harus jaga akhlak Begitu juga Dengan kawan-kawan yang tadi Mengidolakan Kelompok Atau tokoh Tertentu Kita hormati Selama kemudian Tidak memaksa kita Atau kemudian Tidak melakukan Hal-hal yang destruktif Kepada komunitas Jadi kalau Kalau hanya ikut Menjemput Ikut takbir Ikut Mau ludan Di petamburan Silahkan saja Kalau memang Itu idolanya Seperti itu Kita tidak bisa melarang Tapi kalau kemudian Sudah melakukan Tindakan-tindakan Di luar hukum Sudah keluar dari akhlak Nah disitu Kita punya Kewajiban mengingatkan Sebabas itu Mengingatkan Karena Rasulullah Saja misalnya Tugasnya juga hanya Menyampaikan Tablet Dan kita sudah Lepas dari Kewajiban Selebihnya ya Ya di mute Saja akhirnya Tidak perlu harus di block Maksudnya di mute saja Sehingga kemudian Kita avoid problem Ketimbang Ketimbang kita Jadi bertengkar Kalau sudah tahu Di grup WA itu Ada sodara Atau ada keluarga Yang Toko idolanya Seperti itu Ya sudah lah Tidak perlu Tidak perlu lagi Setiap dia posting Kita bahas Tidak perlu lagi Kemudian setiap dia posting Kita tanggapi Yang bikin emosi Cukup kemudian Di skip saja Nah kemampuan Untuk men-skip ini Dan memilih Mana isu-isu Yang harus ditanggapi Atau tidak Ini juga tanda-tanda Kedewasaan ini Saya kira Kita harus juga belajar Untuk semakin Dewasa dalam menghadapi Perbedaan pendapat Begitu Prof Taufik Oke berikutnya Saya ingin mengundang Doni Doni Parulian Dari Matematika Untuk menyampaikan Secara langsung Pertanyaannya ya Sudah ditulis Tapi menarik ini Mohon disampaikan Secara alisan Oh ya Baik Terima kasih Prof Taufik Atas kesempatannya Izin bertanya Pak Nadir Jadi Kalau perkenalkan Nama saya Doni Dari Matematika 2018 Jadi seringkali Saat saya Melaksanakan Ibadah Selat Jumat Di beberapa masjid Seringkali Hotpip disini Membuat tema Politik Sebenarnya Membuat tema Politik bukan hal yang salah Karena Memang Kita perlu Belajar Politik Dari Sisi agama Karena Agama itu Hal Nah lalu Tapi Si Isi hutbahnya Disini itu Politiknya yang Mengarah Ke Kepentingan Salah satu pihak saja Salah satu golongan saja Pak Nah saat saya Cerita lebih jauh Ternyata DKMnya disini itu Bekerja sama dengan Salah satu partai politik Tapi gak semua DKM yang bekerja sama dengan Partai politik Melakukan hal yang sama Ini hanya beberapa saja Nah sebenarnya Yang bisa Saya lakukan ini Apa sih Pak Apakah hanya cukup Dengan Mendengarkan Dan ambil Sisi positifnya saja Dari hutbah tersebut Atau sebenarnya Ada hal lain Yang bisa saya lakukan Untuk menanggapi hal tersebut Itu saja Pak Terima kasih Ya terima kasih Ini juga menarik Ada kawan saya juga curhat Hal yang sama Seperti itu Jadi Dia katakan Dulu Saat itu Menjelang Saat itu menjelang Pilpres Sudah rame-ramenya Masalah politik saat itu Dia kemudian Solat Jumat Mendengarkan hutbah Ternyata Yang hutipnya Mencacimaki Kandidat lain Terus membawa-bawa ayat Dan seterusnya Maka kemudian Kata kawan saya itu Saya langsung walk out Ini gaya Kayaknya mantan demo dia Mantan demo serang Langsung dia walk out Dia Jumatan Saya walk out Saya berdiri Sambil saya tunjuk Khotipnya Jadi dia tahu Bahwa saya gak suka Saya kemudian Keluar Terus Apa yang terjadi Saya bilang Terus saya pindah ke masjid Di ujung jalan Dan ternyata baru duduk Eh khotipnya sama juga Ngomongin politik juga Jadi masa saya walk out lagi Lama-lama saya gak Jumatan Jadi gimana ini Ngadapi Hal seperti ini Nah Saya kira Yang pertama adalah Memang Bisa bicara kepada Ta'bir masjidnya DKM yang tadi itu Dibicarakan baik-baik Bagaimana agar Dipilih lah Khotip-khotip Yang kemudian Mengademkan suasana Tidak kemudian Bicara politik itu Bicara politik yang High politics Kebangsaan Kemanusiaan Bukan politik dukung-mendukung Apalagi cacimaki Apalagi serang kanan-kiri Pakai ayatan hadis Tapi kalau kemudian Tidak bisa didengar Ya memang kita Apa boleh buat Kita harus cari Masjid lain Atau Saya punya ide yang lebih bagus Ini teman-teman di ITB Saya kira kan Banyak ini yang Yang pada jago IT Dibuat saja Aplikasi Dibuat saja Di aplikasi Yang kemudian Ada informasi Di sana Informasi Di aplikasi itu Masjid ini Khotipnya siapa Dan apa komentar orang Terhadap khotip itu Sama kalau misalnya Menggunakan traveloka Misalnya ini saya Menyebut Merek ini Minta maaf Misalnya Atau Aplikasi lain Travel perjalanan Kita mau pilih hotel Itu kan biasanya Kita lihat dulu Berapa bintang Apa komentarnya Kita juga Di toko-toko online Kita akan lihat Apa komentar orang Terhadap Sellernya Bagus atau tidak Nanti Nanti Kedepannya Akan mengarah kepada Ketika kita mengundang Ustadz Atau buat Khotip Itu juga akan Ada bintangnya Akan ada informasi Oh ternyata Ustadz ini Kalau ceramah Panjang banget Khotbahnya lama Misalnya Oh kita jadi tahun Khotbahnya lama Misalnya Ada komen Atau misalnya Kalau Ustadz ini Kalau khotbah Dia suka ngejek Lekin kelompok lain Misalnya Kalau gitu ya Jangan ya Kita jangan undang dia lagi Atau disebut Ustadz ini Ceramahnya asik Tapi honornya Kegedean Misalnya Kemahalan Jadi tahun Kita nih Panitia Kalau mengundang dia Juga harus Siap nombok Dibuat Aplikasi itu Atau informasi Misalnya Buat yang sudah duluan Datang ke masjid Dia Mendengarkan khotbah Dia bisa kemudian Memberikan Komen Bagaimana Seperti ini Atau Dengan aplikasi itu Kita juga punya Daftar Ustadz Daftar DAI Lengkap dengan Kualifikasi pendidikannya Tadi Otoritas keilmuannya Sehingga nanti Kalau mau bikin Panitia Isra Merod Atau mau mengundang Acara Maulid Atau acara lain Kita tinggal klik aja Di area aplikasi itu Nanti akan keluar tuh Nama-nama Ustadz Kita butuh yang Kualifikasinya Alih tafsir kah Alih fikih kah Alih ekonomi kah Atau apa Tinggal di klik Kelihatan deh S1, S2, S3 Atau S-Teler Kan kelihatan semua Nah nanti Jangan-jangan Kalau jangan-jangan Kedepannya ada range Honornya sekian Range honornya Misalnya gitu ya Kita akan lihat Semuanya akan mengarah ke sana Nah karena itu dimulai saja Dimulai dibuat seperti itu Aplikasinya oleh kawan-kawan Ketimbang kita cuha terus Maka coba dibuat Dan diperbaiki Di update terus Datanya Semuanya Nah insya Allah Mungkin ini cara kita Membuat umat menjadi cerdas Umat punya pilihan Opsi Kita tidak bisa melarang Pakmih masjid itu Jangan mengundang Ustadz A, B, atau C Misalnya Gak bisa gitu Tapi yang kita bisa lakukan adalah Umat Sebagai customer ini Punya opsi Ya kalau saya Sudah tahu Di masjid itu Yang khotip si A Dan dari komen-komen Yang ada Bahwa orangnya Khotbanya akan begitu Ya saya cari yang lain lah Cari masjid yang lain lah Nah saya kira mudah-mudahan Jawaban ini bisa memancing Kawan-kawan Untuk Lebih kreatif Membuat aplikasi Yang berguna buat kita semua Saya tunggu nih Kawan-kawan intervening Oke Kita lanjutkan Masih ada waktu Sedikit lagi Ini ada pertanyaan dari Youtube Pemirsa Bernama Aris Dari Semarang Izin pertanyaan Gus Tadi disampaikan bahwa Jika kita dicaci Atau dijelekan Harus membalas dengan kebaikan Kiranya sampai tahap mana Kita bisa mentolerir Batas kesabaran kita Ini pertanyaan yang susah Silahkan Kesabaran itu Tidak ada batasnya Jadi Jadi kalau masih ada batasnya Berarti belum sabar Gitu Jadi Saya Apa namanya Seringkali Kita itu Apa ya Kita itu panas Karena kita melayani Kita mendengarkan Tapi kalau kemudian Kita tidak Layani Dan juga kemudian Kita tidak Ada di situ Kita skip saja Kita hiraukan saja Kalau saya selalu bilang begini Kawan-kawan Otak saya ini sudah lemot Sudah tidak lagi Pentium berapa ini Sudah lagi Tidak intel berapa ini Tidak lagi Tidak bukan lagi I7 Ini ya 4-nya Ini masih I3 Misalnya Jadi Kalau Jadi kalau kemudian Otak saya ini dipakai Untuk mendengarkan Semua hal Apalagi termasuk Hal-hal yang berbau sampah Caci maki Misalnya Begitu ya Ini makin lemot Otak saya Jadi karena itu Memang Kita harus pandai-pandai Untuk Menfilter Kita hanya harus punya filter Karena sekali lagi Seperti saya bilang tadi Kita tidak bisa Mengontrol Apa omongan orang lain Tentang kita Jadi di message itu Tiap jam yang mencaci maki saya Sampai di nungguin Sampai dulu itu Saya nge-tweet Abis subuh saja Tentang hal-hal yang baik Maksud di caci maki Gitu misalnya Jadi Kebencian itu Diproduksi Dan bahkan Di Apa ya Dikelola Oleh sejumlah pihak memang Nah karena itu Saya Saya tidak 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 ingin meladeninya Nah Caranya bagaimana Agar kesabaran Tidak ada batasnya tadi Ya yakin saja Bahwa caci maki itu Justru Membuat dosa-dosa kita Berguguran Nah jadi Kita sedang tidur Di mesos kita Dicaci maki Gak apa-apa Seri kali misalnya Keluarga saya Komen ke saya Saya yang emosi Bacanya Gak salah sendiri Kenapa dibaca Saya bilang gitu Tak tinggal tidur aja Justru saat Saya tinggal tidur Malah Dosa-dosa saya Berguguran Gara-gara saya Kena caci maki terus Nah Karena itu Itu yang pertama Yang kedua Saya selalu percaya Ada kawan-kawan yang Silent majority Dia kelompok tengah Yang tidak suka Mencaci maki Tapi juga Tidak berani bersuara Nah seringkali Kalaupun saya harus Merespon orang yang mencaci maki Tujuannya bukan merespon Orang yang mencaci maki itu Tujuannya adalah Justru memberikan Tambahan penjelasan Untuk silent majority ini Untuk yang tengah-tengah Jadi semakin saya dicaci Semakin saya punya Kesempatan memberikan Penjelasan lebih Tetapi Itu tadi Biar tidak emosi Kita tidak tujukan Kepada orang itu Kita justru menjadikan Serangan dan caci maki itu Sebagai sarana Untuk memberikan Tambahan informasi Tambahan penjelasan Mengedukasi publik Dan semakin kita tunjukkan Bahwa kita punya Ahlakul karimah Dicaci maki Kita doakan kebaikan Dikasih doa keburukan Kita balas doa kebaikan Orang tua kita dicaci maki Kita doakan orang tua dia Orang akan semakin simpati Silent majority akan lihat Siapa yang punya ahlak Siapa yang tidak Dan Itulah yang sesuai Dengan tuntunan Nabi Salallahu alaihi wa sallam Saya kira begitu Ini ada satu lagi pertanyaan Yang singkat Tapi cukup menarik Saya ingin disampaikan Secara langsung Silahkan Saudara Aurelio Diandra Silahkan Selamat siang pak Apakah suara saya terdengar Pertama saya Aurelio Diandra Dari Astronomi Nah Saya ingin Sebenarnya Ada Keresahan sendiri Kalau saya melihat Di media sosial Narasi begitu Mengenai politik dan agama Seringkali kayak Terasa lelah gitu pak Nah itu Saya ingin bertanya Bagaimana kita kayak Melawan rasa lelah ini Sehingga untuk bisa Menjadi Seperti tadi Konten kreator sendiri gitu pak Untuk berinteraksi gitu Sebelumnya terima kasih Mohon maaf saya Ijin mematikan Karena sedang ada konstruksi Di dekat rumah saya Ya terima kasih Ini pertanyaannya Jadi kalau lelah Di medsos Kena Bicarakan politik dan agama Konflik Sekian banyak Itu mungkin karena Anda salah follow orang Yang Anda follow Ada tokoh-tokoh politik Dan tokoh-tokoh agama Nah sehingga Di timeline Atau di lini masa itu Yang muncul Adalah ya Konflik-konflik Yang bikin lelah itu tadi Tetapi Banyak sekali loh Di medsos itu Di akun-akun Twitter ya Misalnya Atau di Instagram Itu hal-hal yang sangat Bermanfaat Banyak sekali Jadi pandai-pandai lah Kita memilih Jadi kalau ada Ada orang Misalnya Tokoh Yang isi timeline-nya Isi lini masanya Itu cacimaki Saja Ya gak usah Di follow Atau ada kawan Yang Ngegas terus Emosi terus Ya di unfollow Saja Atau di mute Kalau tidak mau Ribut Nanti dia marah Kok kamu unfollow Saya Ya di mute Saja Misalnya Dan follow lah Tokoh-tokoh yang Adem Follow lah orang-orang Yang punya otoritas keilmuan Dan banyak sekali Sebetulnya Sesuai dengan Bida masing-masing Itu banyak Banyak para profesor Kelas dunia misalnya Yang Aktif di medsos Dan seringkali Memberikan informasi Tentang artikel Dia yang terbaru Buku dia yang terbaru Atau dia saling Atau dia membocorkan Penelitian yang sedang Dia lakukan Terus dikomentari Oleh Oleh koleganya Banyak sekali Saya ikuti Itu luar biasa Banyak sekali Nah karena itu Agar tidak lelah Juga ya Ikuti saja Misalnya Akun-akun di medsos itu Yang bicara Tentang humor Animal Binatang Kucing yang lucu-lucu Biar tidak lelah Atau Panda Itu juga Kadang-kadang Di saat kita capek Kita melihat Konten-konten Yang mengembirakan Kita jadi ikut bergembira Karena itu Saya kira Agar tidak lelah Perisal lagi Masnya ini Ikut Follow yang akun Apa saja sih Kok sampai Sampai bikin lelah Jangan-jangan Salah pilih akun Akun yang bertengkar Kadang-kadang mereka Tidak lelah bertengkar Orang mereka Kadang-kadang ada yang Dibayar untuk bertengkar Nah misalnya Ini yang Kita jangan ikut-ikutan Salah kita sendiri Kalau gitu Saya kira gitu Mas Oke Kita sudah mendekati Waktu Berakhirnya Ini ada satu Pertanyaan lagi Saya rasa ini Pertanyaan terakhir Saya persilahkan Kepada Saudara Faisal Dari Kewirausahaan 2018 Silahkan Disampaikan secara langsung Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Taufik Terima kasih Pak Nadir Saya ingin bertanyaan Tadi kan yang Dijelaskan juga Bahwa Apa ya Khususnya dalam ilmu agama ini Harus ada Apa ya Harus ada Cara-cara tertentu Untuk akhirnya Mempelajarinya Tidak bisa langsung baca Quran dan hadis Terus menyimpulkan gitu Sehingga Dan saya merasa bahwa Kapasitas saya Belum mampu Untuk Untuk Mempelajarinya Secara sendiri Dan saya memutuskan Mungkin saya harus mengikuti Seseorang Yang saya percayakan Bahwa dia mampu Dan sudah Melakukan itu Ada saran gak sih Pak Untuk Apa ya Sebagai cendekiawan Pertimbangan-pertimbangan Orang seperti apa sih Yang Apa ya Sebaiknya kita percayakan Pendapatnya Terima kasih Ya ini Ini menarik sekali gitu Jadi yang pertama Adalah Kita harus Sebagai customer Kalau kita mau Membeli produk Kita harus periksa dulu produknya Tentu kita akan lihat Apakah ini Expire atau tidak Tanggalnya Misalnya gitu kan Kita cek Ingrediencenya apa Begitu juga Kalau kita memilih Guru Kalau di kampus Tentu Pengajarnya itu Sudah diseleksi Oleh pihak institusi Tapi kalau kita mencari sendiri Maka kita harus aktif Karena itu Jangan ikut-ikutan Jangan ikut-ikutan Pengajian di mana Di mana Dicek dulu Ustadznya ini dulu Ngajinya di mana Sanat keilmuannya di mana Kalau dia orang Orang pesantren Kalau dia lulusan dari Kampus Islam Misalnya Jurusannya apa Nah ini Ini kita harus tahu dulu Disana keilmuannya Gineologi keilmuannya Kita tahu Nah karena itu Tidak mungkin misalnya ITB akan mempekerjakan dosen Yang dari kampus Yang abal-abal Atau yang bukan sesuai Dengan bidang keilmuannya Nah karena itu Cara berpikir ilmiah Juga kita selakukan Di saat kita Hendak Memilih Siapa guru kita Itu sangat ilmuwan Yang kedua adalah Bicara karakter Bicara ahlaknya Kalau ternyata Orangnya itu Emosian Sering mencacimaki Kanan-kiri Atau kemudian Selalu Merasa pendapat Dia lah yang paling benar Dia lah yang Yang akan masuk surga Dia lah yang paling islami Yang lainnya itu kafir Yang lainnya itu masuk neraka Nah ini hati-hati Ini disebutkan gerakan takfiri Nah ini hati-hati Kalau kita sudah mau Kesana Yang ketiga Kita juga harus hati-hati Kalau kemudian Dia sudah Bukan lagi sekedar ngaji Tapi sudah gerakan Politik Political movement Yang tujuannya Misalnya meruntukkan Ideologi negara Nah ini kita harus hati-hati Jadi bukan lagi ngaji Tapi sudah punya Hidden agenda Untuk meruntukkan Ideologi negara Ibaratnya negara ini Kan rumah kita bersama Masa kita mau rubuhkan Rumah kita ini Nah karena itu Pesan saya adalah Cek sanat keilmuannya Cek bagaimana Karakter atau ahlaknya Cek bahwa dia tidak Bukan termasuk orang Yang merasa Paling benar sendiri Paling islami sendiri Misalnya Dan juga cek Apakah dia Hanya ngaji biasa Atau sudah masuk Kepada political movement Gerakan politik Saya kira Mudah-mudahan ini bisa menjadi Rambu-rambu ya Mas Faisal ya Terima kasih Baik Karena Waktunya Sudah Mendekati akhir ya Mohon maaf Jadi Pertanyaan-pertanyaan berikutnya Harus saya stop Nah Sekali lagi Kita menyampaikan Banyak terima kasih Kepada Prof Nadir Shah Hussein Atas Paparannya Hari-hari ini Yang sangat mencerahkan Saya rasa Itu tadi Kata kunci Moderasi Moderasi beragama Kemudian media sosial Ini kita sudah Tidak bisa sama sekali Apa Tanpa pengaruh media sosial Sehingga kita harus mulai Apa Memiliki Sikap yang Semakin baik Dalam menghadapi Era media sosial ini Nah ingat juga tadi Bahwa Kaum cendekia Ini Kalian semua Ini mahasiswa Masa depan Pemimpin kita masa depan Marah mahasiswa ini Kaum cendekia Tidak boleh diam saja Jadi Persiapkan diri kita Tentu saja Belajar terus-menerus Begitu ya Sehingga Kita harus Ikut Menangani Berbagai persoalan-persoalan Yang Kita hadapi Di Masa depan Nah jadi Sekali lagi Kami menyampaikan Banyak terima kasih Kepada Pak Gus Nadir Ini ya Atas Waktunya Sehingga Kita semua Mendapatkan Masukan-masukan Yang luar biasa Nah demikian Dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan Kepada Pihak NC Saya kembalikan Terima kasih Bapak Baiklah hadirin Dengan demikian Studium generale Pada hari ini Telah selesai Terima kasih Atas perhatian hadirin Dalam mengikuti acara ini Selamat siang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati